Intro Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan Puji Tuhan, pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat Bersama-sama untuk mengandungkan firman Tuhan Nah kita berdoa ke Bapak Ibu sekalian Terima kasih Tuhan Yesus Buat kasih setiaan menyertai kami semua Pagi hari ini untuk tubuh yang sehat Kami berdoa melakukan firman Tuhan Tuhan di firman Tuhan Dan firman memperhidup kami hari ini Pas hari Tuhan Bagaimana kita melancangkan ke kiri Tapi baru paduk di dalam firman firman Tuhan Maksudnya saja Tuhan kekuatan kami untuk hidup hari ini Dan berdoa Yesus, doa di harga mulia Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian Selamat pagi, selamat menikmati kasih setiaan Tuhan Sungguh Bapak Ibu sekalian Kalau kita berdoa hidup sampai hari ini Hanya berkasih setiaan Tuhan Tuhan yang mengasih kita Yang sangat peduli pada kita Apapun keadaannya Berjanji dan firman Tuhan tidak akan menyinggarkan kita Kadang-kadang kita ada masa-masa kesulitan Masa-masa kecepet, masa tidak ada yang menanggung Tapi jangan kuatir Firman Tuhan ya dan amin Janji Tuhan dikenapi Mari kita baca di dalam masmur Fasa 34 Ad 11 Apakah berdoa hidup hari ini Apa biar orang-orang benar berseru-seru kepada Tuhan Maka Tuhan mendengar Dan melepaskannya mereka dari segala kesesakannya ini sama Tuhan sudah apabila orang-orang benar saudara dan saya, kita sudah dibenarkan oleh korban Tuhan Yesus terjadi orang benar oleh kasih Tuhan Yesus kalau orang benar itu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan menjengah dalam kita Bapak Ibu Tuhan akan mengepaskan kita dari segala kesesakan saudara apabila kamu apa itu, amin sekarang ada kesesakan saya tidak tahu Bapak Ibu tiap orang punya kesesakan masing-masing tapi Tuhan kita yang berkuasa yang bisa melepaskan kita dari kesesakan-kesesakan dan 19 dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang emuk dan haji banyak dikatakan 19 Tuhan dekat kepada orang yang patah hati bagaimana patah hati itu? patah pengharapan sudah notok, tidak ada yang bisa noong kalian ingin ada yang bisa noong saudara ada yang bisa noong orang Tuhan bisa noong tapi jangan pun rasa ada pengharapan Yesus pasti bisa menolong saudara dan saya dia yang patah hati tanpa pengharapan dan ia akan menyelamatkan orang-orang yang emuk jiwanya saudara emuk jiwanya jadi sudah tidak kau karang pasah kepada Tuhan pasah bongkoan kepada Tuhan saudara Tuhan pasti menyelamatkan orang-orang yang emuk jiwanya saudara kok kita tetap kengkeh pada orang kita sendiri Tuhan tidak bisa bekerja tapi Tuhan menyelamatkan sepenuh total kepada Tuhan pada menyelamatkan kita saudara ya ya Tuhan dikatakan kenangan orang benar banyak tapi Tuhan ngerti dari semua itu saudara orang benar orang yang tidak percaya Tuhan itu masih bisa terhadap kemana masih bisa terhadap percobaan masih bisa terhadap percobaan percobaan kita tidak hidup di dalam kotak emas yang tidak ada temennya di dunia banyak bergabung dengan orang-orang dan itu beberapa bisa mengganggu kita ya bisa membuat kita susah ya bisa percobaan dengan kita tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan akan mengelepaskannya dari semua itu apa-apa ini percobaan gangguan kemarin percaya Tuhan pasti bisa mengelepaskan kita semua ya tidak ada yang mustahit demi Tuhan jadi kalau kita sudah percaya Tuhan benar bukan berarti oh kita aman-aman saja tidak karena di dalam dunia ini ada saja peristiwa-peristiwa yang mengganggu kita tapi ingat hanya kita menarik kepada Yesus jangan menarik kepada manusia dia yang sanggupan orang kita sudah mempunyai pengharapan yang pasti Yesus yang sangat berdui pada kita anak-anaknya sudah ya dua satu ia menghindui segala utungannya dan tidak satupun yang patah Tuhan menghindui tubuh kita dihindui Tuhan teman-teman dia jatuh tidak sampai terkait tangan Tuhan menopang sore dan saya ya kita dari segala tumannya tidak sepertinya patah ya saudara jadi hari ini kita tidak usah pesimis kita percaya benar-benar kita dan kita kita tahu kita ada Tuhan semua tidak bisa menopang Tuhan sanggup menopang kita Tuhan pasti menopang kita dengan kemampuan dan kuasa yang seratus persen sebenarnya Tuhan sudah mencualkan segalanya buat kita sudah meneguh kita pasti Tuhan bisa menopang kita apa tidak tidak usah kita berseru kepada Tuhan dengan sepenuh hati serahkanlah kepadanya Tuhan kepada Tuhan ada Firmatika terkait ini juga saya tuju orang yang mengenai Tuhan itu dibekati orang-orang mengenai Tuhan siapa yang kita anggarkan kita sama siapa yang kita anggarkan hanya Tuhan dibekati orang-orang seperti pohon yang ditanam di yang hidup subuh dan berubah pada musim saudara luar biasa bagaimana saudara kita ditanamkan ke Tuhan yaitu kita harus datang kepada Tuhan dengan segala hati kita ya kita harus dengan hati hancur jadi hati yang serahkan kepada Tuhan ya penuh penyelahan kepada Tuhan ya dan kita tahu bahwa saudara kita menyadari bagaimana kita melakukan tidak isah Tuhan tapi Tuhan yang bisa memanggukan kita kita hanya mengandalkan Tuhan sepenuh hati Pak Tuhan hanya mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati saja jadi saudara jadi saudara kemangan banyak kita pasti mengalami banyak cobaan-cobaan untuk mengandalkan Tuhan Tuhan pasti menerang pada saatnya kapan saudara ya kita hidup tuh tempat itu panjang hari berganti hari berganti berganti tahun itu beda-beda masalah saudara ini masalah ini masalah ini tapi itu semua berjalan seperti biasa saudara jadi kita tidak usah jauh-jauh hari ini Tuhan menurut saya setiap peristiwa pasti menurut saya setiap peristiwa Tuhan berdiri pada kita Tuhan berkemenahan pada kita asal kita berseru kepada Tuhan dengan sepenuh hati yang hancur sudah menyerah kepada Tuhan falsah bahwa dan percaya yakin Tuhan pasti menurut saudara saya bapak ibu ingat Yusuf setiap kecil Yusuf punya masalah dia di benci saudara-saudaranya dia dimasukkan sumur dijual potifah masuk bencian di mesin tapi sudah setiap mas tiba Tuhan berkaca pada Yusuf dan menurut Yusuf pada akhir Yusuf menang menang lepas kemenangan dia dia di benci saudaranya dimasukkan sumur dijual potifah jadi budak pria jadi penjara di mesin tapi setiap percaya Tuhan bersetabahan Yusuf dikatakan percayaan Tuhan bersetabahan apa yang bersetabahan Yusuf dan apa yang dikatakan selalu berhasil kalau Tuhan bersetabahan Yusuf dan sayang apa yang kita kata akan pasti berhasil berhasil apa tidak ada cobaan pasti bisa berhasil mungkin bingung depan ada cobaan lagi silahkan kepada Tuhan hari pas hari masyarakat masyarakat tapi Tuhan selalu menaum kita pada waktunya nah kita yang setia sudah sampai kapan sampai selama-selama hidup dunia tidak bosan Tuhan tidak bosan Tuhan menaum kita kalau tidak tempat manusia bosan oh sekali dua kali datang baik ketiga kali dia bilang itu manusia tapi Tuhan tidak pernah menaum kita tapi Tuhan mampu apeng mustahil berdiri manusia tiba-tiba kita yang sangat setia sangat mengasihkan saya dan sangat berdua pada kehidupan kita saudara besok kami jangan tinggal Tuhan apapun keadaan terjadi kita punya pengharapan Yesus Kristus yang selalu menaum kita untuk bersakin kepada dia saudara ketika manusia tidak mampu kotaknya tidak mampu mengatasinya tapi Tuhan mampu apeng mustahil berdiri manusia tidak ada yang mustahil berdiri Tuhan amin sekian lagi kita berdoa sekatku disyukur terima kasih Tuhan engkau Allah kami yang sangat mengasih kami sangat berdua pada kehidupan kami Tuhan Yesus sehingga kami tidak mampu Tuhan ngontok dari saat apa-apa tapi engkau bekerja kebunuhan kami pada saatnya saya percaya semua musnah datang Tuhan hidup dunia ini penuh dengan dinamis ganti-berganti masalah ganti-berganti berganti 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 ujian yang kami hadapi tapi Tuhan selalu menaum kami Tuhan dan mengatakan kami saya percaya kau menyentai tiap anak-anakmu Tuhan hari ini yang dapat masalah apapun Tuhan tolong Tuhan tidak menyesuaikan engkau Tuhan bila kekuatan kemenangan iman kami tetap bersahabat Tuhan dan percaya sepenuh kepada Tuhan yang satu-satunya terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan